Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan update terbaru dari kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. Saudara, sedikitnya ada 5 kapal nelayan di Pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu pagi. Api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 4 pagi. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran. Saat ini, Saudara, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Insiden kebakaran kapal di Pelabuhan Kota Tegal sebelumnya juga pernah terjadi pada 17 November 2021 lalu. Informasi terbaru dari sana, Saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Yuli Hardianto yang saat ini berada di lokasi kebakaran. Yuli, selamat pagi. Bagaimana proses pemadaman sampai dengan saat ini, Yuli? Selamat pagi dan juga saat ini saya masih berada di lokasi terjadinya kebakaran kapal di sekitar kawasan Pelintuh, Pelabuhan Pelintuh Kota Tegal. Saat ini bisa Anda lihat di belakang kami masih ada beberapa kapal yang masih menyala, bahkan apinya juga terus membesar. Nah, upaya yang dilakukan petugas ini melakukan lokalisir agar kapal yang masih terbakar tidak mendekati kapal lainnya. Karena memang lokasi yang cukup sempit memudahkan api cepat menjalar. Upaya dari petugas saat ini juga terus berkoordinasi dengan para pemilik kapal agar kapal yang masih bertahan apinya untuk segera menjauhkan dari titik api ini. Berikut kami bersama dengan Kapal Resegal Kota, Bapak Rahmat Hidayat. Pemadaman bisa dilaporkan awal ini seperti apa? Bisa diceritakan dari ini ya. Pakaran ini terjadi setelah kita berkesan informasi pada pukul 4.30. Ada salah satu kapal yang juga terjadi konsleti. Listrik di kapal tersebut sehingga disimbulkan petikan api. Kemudian dari petikan api ini berubah ke kapal-kapal yang lain. Karena kondisi yang sangat padat, sementara pelabuhan yang sangat kecil akan menyelitkan bagi kita untuk melakukan upaya pemadaman ini. Namun kesulitan tersebut terus kita upayakan dengan bekerja sama dengan semua stakeholder, kita melokalisir kapal-kapal yang terbakar. Kita harapkan dengan membuka alur kapal keluar dari pelabuhan ini yang akan dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran ini dan menyelamatkan kapal-kapal yang lain yang saat ini masih ada di sekitar lokasi kebakaran. Prioritas kita adalah keselamatan dari para awak kapal dan juga keselamatan dari kapal itu sendiri. Kita juga ingin memastikan lokasi di sekitar juga dalam keadaan aman karena situasi pelabuhan yang berada dekat konektor kampungan yang padat penduduk. Kita harapkan kerjasama dari semua masyarakat dan stakeholder ini dapat membantu mempercepat proses pemadaman api ini. Ini upaya kesulitannya apa, komandan ini? Karena kan tadi api cepat menjalan ke beberapa kapal ini. Kesulitan yang pertama adalah karena pada saat ini ada banyak kapal yang merapat. Kapal tersebut bersandar dengan jumlah yang besar, sementara pelabuhan daya tapungnya sangat kecil. Karena saat ini kapal-kapal nelayan tersebut sedang merapat semua di pelabuhan karena sedang mengalami atau melipui proses perizinan. Sehingga untuk mempercepat kapal-kapal ini keluar dari alur ini sangat sulit. Karena memang kebanyakan dari kapal ini tidak ada awak kapal atau kru yang seharusnya mereka ada di tempat tersebut. Sehingga kita kesulitan untuk mempercepat pergeseran dari kapal-kapal ini. Namun akhirnya karena pagi sudah menjelang siang ini, akhirnya kita dapat menghubungi para pemilik kapal untuk segera melakukan pemindahan kapal. Dan kita ingin membuka alur keluar dari pelabuhan ini dapat lancar kembali. Itu yang paling penting. Kalau di sekitar pelabuhan sendiri untuk seperti fasilitas atau infrastruktur untuk pemadaman daruratnya seperti apa Pak? Ini salah satu kesulitan dari yang kita lakukan dalam pemadaman ini adalah karena sistem yang belum baik dalam upaya pemadaman kepakaran ini menjadi PR bagi kita semua. Jika kita harapkan nanti ke depan perbaikan-perbaikan mulai dari perluasan dermaga dan juga masin-masin lainnya yang berdukung untuk dalam upaya pemadaman kepakaran adalah salah satu hal penting di dalam sebuah kawasan pelabuhan. Jika kita harapkan nanti ini akan menjadi atasnya dari pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya sehingga kita dapat bersama-sama apabila terjadi kebakaran di pelabuhan seperti ini dapat kita atasikan. Nah ini bukan yang pertama kali, beberapa waktu melalu pada bulan November juga kejadian yang sama dan ada 13 kapal yang kebakar. Ini kayak dua kali dalam waktu 14 terakhir. Sudah ada beberapa pemadam yang dikerasakan ini Pak? Kepasan ini mungkin ada sekitar 25 pemadam kebakaran yang kita libatkan dari Kabupaten Tegal, di Kabupaten Tegal, dari Brebes, Kemalak, dan tentu saja dari pemadam kebakaran Tegal. Kita terus berupaya untuk menambah jumlah mobil pemadam kebakaran. Karena memang akses untuk menuju ke kapal ini juga cukup sulit. Karena posisi kapal yang berada di tengah-tengah laut, tapi akan tetap terus kita upaya kepadaman. Dan penting adalah itu tadi, kolokalisir kapal-kapal tersebut agar tidak menyebar kapal-kapal yang lain. Memang saat ini banyak sekali sedang berapa di pelabuhan Tegal itu. Pak, ini saat kejadian ini memang kondisinya seperti apa? Bisa digambarkan apakah ada aktivitas nelayan yang sudah beraktifitas atau sebenarnya apa? Pada saat kebakaran memang banyak kapal yang bersadar. Mereka tengah menanti proses perizinan, ada juga yang memang sedang bersadar, ada yang sedang melakukan persiapan untuk mencari ikan dan mencari jubi. Sehingga kita masih melihat juga aktivitas yang dilakukan oleh guru kapal. Dalam kejadian ini, kemarin sepertinya ada salah satu kapal yang melaksanakan aktivitas. Dan kemungkinan, karena listrik yang mereka gunakan, posisinya berdekatan dengan mesin diesel, ini mungkin menjadi salah satu pemicu. Tapi ini akan terus kita lakukan supaya penyidikan nanti dengan menyebabkan lapor, penyebab pasti dari kebakaran ini. Sehingga memang ada aktivitas yang ada di pelabuhan ini. Namun, sayangnya tidak semua pemilik kapal menempatkan orang-orang di tempat kapal tersebut. Sehingga ini mempersuling bagi kita mempercepatkan proses kemudian. Kemudian, alat-alat pemadam kebakaran itu seharusnya sudah menjadi standar yang harus dibiliki oleh kapal. Nah, ini harus dilakukan penerbitan kembali. Kita ingin memastikan bagi pihak berwarna untuk memasih kembali. Mastikan kapal-kapal tersebut memiliki apar yang memadai kebakaran terjadi kebakaran sehingga mereka dapat segera melakukan upaya-upaya di dalam pemitigasi kebakaran yang ada. Kalau lihat ini, api masih terus membesar atau seperti apa, Pak? Api saat ini terus membesar karena memang kapal ini banyak terbuat dari kayu, dari piber. Sehingga memang kalau tidak mau ini proses yang harus dilalui di dalam terjadinya kebakaran sebuah kapal. Juga karena memang tadinya perlu menentu ke mesin, perlu menentu ke perion penyimpanan AC dan lain sebagainya, termasuk juga bahan bakar, jika kita dapat lihat api juga semakin membesar di setiap kapal-kapal yang terbakar tersebut. Sementara jumlahnya berapa, Pak? Kapasan ini mungkin lebih dari 13. Terus kita lakukan kepedakan karena memang ada posisi kapal yang tersebut di antara kapal-kapal yang lainnya. Nanti akan kita update kembali jumlah kapal yang terbakar. Ini apakah ada nelayan yang terlibat, Pak, untuk proses penginakan api ini? Tentu saja pemadaman ini melibatkan para pemilik kapal dan para kuku nelayan-nelayan yang ada di pelabuhan ini. Mereka bahu-membahu dengan petugas, memastikan kita dapat mempercepat proses penginakan api ini dengan alat-alat yang seadanya mereka juga berjolong keras. Jadi kita memastikan api ini tidak merepet ke kapal-kapal mereka. Ada korban jiwa, Pak? Ada yang korban jiwa yang ditimpulkan? Tidak ada korban jiwa, sampai saat ini hanya ada satu korban luka ringan. Tadi salah satu dari awal kapal yang berusaha memandangkan api, hanya luka ringan saja. Tapi hanya tidak ada korban yang dilaporkan dari siap kapal yang ada. Ini upaya yang terakhir ini, selain untuk melokalisir, juga agar ini, apalagi, Pak? Apa yang kita lakukan yang paling penting adalah ini membuka alur kapal keluar dari kawasan pelabuhan. Jika kita lakukan kapal-kapal yang masih ada di sini, segera dapat escape dari lokasi ini, sehingga kita dapat fokus memadamkan kebakaran terhadap kapal-kapal yang masih terbakar. Ini proses yang sangat penting kita lakukan, kita terus melakukan upaya-upaya bersama dengan kanal, bersama juga dengan pihak otoritas pelabuhan. Mempercepat ini perlu berjasama dari para pemilik kapal, karena pemilik kapal ini juga masih ada yang belum mematau. Jika kita mempercepat informasi ini, sehingga proses escape ini dapat berjalan dengan acar. Baik, Saudara, begitu tadi keterangan dari Apores Tegal Kota, Bapak Rahmat Hidayat, yang telah dilaporkan bahwa upaya saat ini telah membuka dengan menghubungi para pihak pemilik kapal, membuka akses agar kapal-kapal yang terjebak di tengah segera bisa keluar dari kawasan pelabuhan. Dan kami lanjutkan informasinya bersama Wakil Wali Kota Tegal, Pak Jumadi. Pak Wakil, ini seperti apa dari pemerintah sendiri upayanya untuk? Ya, saya kira ini saya, kita berkodasi dengan pemerintah pusat, tentang AP, untuk apa, untuk agar kalau tidak mau berlaku-laku di revitalisasi. Karena ini kan alur keluar masing-masing kapal yang kurang kelas. Apalagi yang jumlahnya ribuan ini, kalau tidak mau, apalagi sekarang kita lagi mau perbaikan ini, segala macamnya, ini yang menjadi mereka menunggung. Nah, untuk itu, yang pertama, Kementerian KKP harus berhubung di sebelah buah, terkoordinasi dengan pemerintah pusat. Yang kedua adalah, penelayan pun sama, kapal itu harus ada alkohol kewalaupun kepadamu kebakarannya, minimal itu. Yang ketiga, kalau lagi, apa namanya, lagi besar seperti ini, jangan ditinggalkan, harus ada APK minimal 1 atau 2 atau apa, untuk mengawal kapal-kapal mereka. Nah, ini yang terjadi adalah seperti ini, dua-dua kali di Kota Tegal. Jadi, artinya, penumpukan kapal yang luar biasa ini, menyebabkan, kalau terjadi seperti yang tadi malam itu, pas perbaikan, kemudian ada para pakarannya, tidak bisa, kalau tidak mau, tidak bisa kita, apa namanya, berbaik, yang terkontrol dengan baik. Karena apa? Terus, terlalu cepat, harus kebakarannya. Pak, ini kan sangat banyak kapal yang bersandar, terkait, tengah mengurus soal perizinan, Pak. Terkait perizinan itu, sebenarnya berapa lama untuk ini prosesnya? Ini kan memang, kelihatannya Menteri KKP sedang melakukan, apa namanya, proses perizinan yang lebih baik lagi. Tetapi mungkin di dalam proyek itu, ada waktu tunggu, waktu jajah, ini yang perlu diperhatikan bersama. Pernah punya komunikasi, dan koordinasinya pemerintah pusat. Dan, sebenarnya, kalau semuanya terkontrol dengan baik, dan semuanya juga mau berkontrol, berkolaborasi, saya kira nggak ada isu. Ini pelajaran bagi kita semua, bahwasannya, kalau tidak mau, kita harus sama-sama menjaga, apa namanya, pelabuhan ini. Saya kira itu. Jadi, saya kira mungkin KKP ingin memperbaiki, apa namanya, proses perizinan, dan lain sebagainya. Tapi sisi lain, ada penumpang kapal yang, luar biasa banyaknya, ribuan ini loh ya. Nah, ini yang pentingnya, apa, kemarin kan Pak Menteri janji akan melakukan revitalisasi. Mudah-mudahan nanti, minggu depan, saya bisa berkomunikasi dengan mereka, saya bisa bertemu untuk membahas bagaimana kelanjutan revitalisasi pelabuhan di Bata Tegal ini. Yang notabene adalah, kota bahari yang jumlah kapal yang ribuan, luar biasa banyak. Mau tidak mau kita harus, apa namanya, fokus untuk penanganan tahan hal seperti ini. Pak, lalu ini, dari pemerintah kota sendiri, terhadap para pemilik kapal yang terbakar, ini, apa yang dilakukan Pak? Nah, kemarin kan saya juga disini dengan beberapa pemilik kapal, memang mereka menggeluh, karena apa-napanya, labuannya sudah sangat-sangat, adat, sangat penuh gitu kan. Nah, ini yang kemarin KKP sampaikan, mau gak mau harus bus in, bus out, dan alurnya harus jelas, keluar masuk cakabel harus jelas. Nah, ini kan, numpuk gitu kan. Sekarang aja ini, kita mau mengeluarkannya di luar sana, gak ada APK-nya, mau gak mau ditarik sama kapalnya atas laut. Nah, kalau seperti ini ya, menurut kita, takutnya bersama, antara pemerintah, dan lah ya, kemudian, biar ke, penyelitian dan kepolisian, bersama-sama, agar jangan sampai terjadi hal seperti ini. Saya kira itu. Pak, ini kan kejadian bukan yang pertama kali, bahkan sering ya Pak ya, mengantisipasi ini, agar tidak terulang, langkah apa untuk pemerintah sendiri, terhadap para pemilik kapal, ternyata kan, sangat, berugikan juga ya Pak ya, Alton, alat pemadam kebakaran, masyarakat kapal. Kemudian pemerintah juga harus menyediakan pemadam di sini. Ini kan gak efektif, pemadam kebakaran, ini kan kurang efektif, karena jangkuhannya gak nyampe, gitu kan, gak nyampe ke kapal yang terbakar, kan ada suatu pun yang bisa menjaga ke sana. Ya kan, ini jadi, waktu kejadian pertama, saya udah mengingatkan, kita harus fokus bagaimana, kalau terjadi kebakaran seperti ini. Eh, sekarang kejadian lagi. Jadi ini pelajaran yang luar biasa, yang harusnya kita concern, terhadap bagaimana menanggulai hal-hal seperti ini. Ini yang kita cuma bisa pasrah, melihat dan perhatikan, mereka harus terbakar habis. Nah, ini bukan cuma pemerintah kota, saya kira, ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga sama, harus bersidagi, rekomunasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan saya yakin, kalau tidak ada solusi yang, apa namanya, yang total solution, pasti akan ada seperti ini lagi. Terima kasih dari Pak Wakil Wali Kota, atas keterangan yang telah disampaikan informasinya, saat ini memang bisa dilihat, bisa dilihat, saat ini api masih terus menyala, dengan upaya pemerintah, dan inat terkait, dan juga dari pihak TNI, terus upaya untuk membuka akses antar kapal yang masih terjebak, berada di berdekatan dengan titik api, segera bisa keluar ke laut, agar bisa merambat begitu. Yuli, 13 kapal yang saat ini diinformasikan terbakar. Apakah kalau Anda lihat, dari pantauan Anda di sana, Yuli, ada kapal-kapal lain ini, sudah berhasil menyingkir dari 13 kapal ini, ataukah masih banyak kapal yang berada di dekat, atau berpotensi, akan merembet ke kapal lain yang berdekatan dengan kapal yang terbakar? Sepertinya kami ada masalah komunikasi dengan jurnalis Kompas TV, Yuli Hardianto, yang saat ini berada di lokasi kebakaran, saat ini saudara, sedang diupayakan untuk kapal-kapal ini, proses pemadaman sedang diupayakan, dan yang paling penting adalah bagaimana melokalisir, ataupun memindahkan kapal yang tidak terbakar, untuk menjauh dari lokasi kebakaran, sehingga tidak merembet ke kapal-kapal nelayan yang ada di sana. Saat ini informasi yang tadi disampaikan oleh Kapol Restegal, bahwa ada 13 kapal yang diketahui terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tapi tentu saja kita akan terus pantau bagaimana proses pemadaman di sana, termasuk juga bagaimana proses pemindahan kapal-kapal lain yang tidak terbakar, agar tidak ikut dalam kebakaran ini. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.